Tadi kita katakan bahwasannya makanan tetap hukum masalahnya halal seperti misalnya ada orang kafir tetangga kita ngasih kita makanan halal atau haram makanannya? halal nah sekarang apalagi yang ngasih adalah orang Islam cuman masalahnya sekarang kalau makanan ini makanan natal hadiah natal halal atau haram? sebentar makanannya secara hukum asalnya adalah halal cuman kalau kita terima itu dianggap dukung gitu loh maka kalau kita menerima syaratnya harus mengingkari katakan kepada mereka saya tidak setuju dengan acara anda makanan saya terima silakan kalau mau begitu silakan iya kan? tapi kalau tidak demikian maka tidak usah diterima karena akhirnya dianggap sebagai pendukung acara tersebut sama dengan acara-acara yang tidak syarih atau acara-acara yang haram di kalangan kaum muslimin pun juga demikian silakan diterima tapi tapi sampaikan saya tidak sepakat dengan acara ini karena saya menganggap ini tidak sesuai dengan keyakinan kami terima boleh ya jangan kemudian diterima di maja kemudian apa? dikasih makan ayam ya jangan ini buang-buang harta jadi kalau diterima konsekuensinya ada pengingkaran ingkar-mungkar semampunya kalau tidak berarti ditolak siapa yang melihat kemungkaran itu kan acara kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan kekuasaannya dia tidak kuasa dia bukan siapa-siapa hanya tetangga berarti apa? dengan lisan tadi dengan mengingkari Afwan saya tidak bisa mendukung acara ini ya acara ini bagi saya adalah tidak sepakat saya tidak setuju diterima tapi sudah mengingkari kalau tidak bisa mengingkari dengan lisan babi kolbihi menunjukkan bahwasannya dia itu tidak pas tidak sesuai maka ditolak itu paling ringan paling rendah imannya kata Rasulullah salamu'alaikum jangan diterima tapi tidak dimakan ini kontradiksi sudah kita dianggap setuju lalu kita tidak makan lagi rugi dua kali kita ya kan? jadi kalau diterima ya dimakan cuma diingkari dengan lisan semampunya Allahualam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati